Sabar itu untuk sesuatu yang tidak enak, namanya sabar. Tapi orangnya tetap enak. Sekarang kita salah mikir konsep sabar. Sabar itu wajahmu harus tidak menyenangkan. Saya enggak pernah ketemu orang makom sabar wajahnya tidak menyenangkan, enggak ada. Orang sabar itu ya di juwotos senyum. Sabar, betul. Itu namanya sabar. Contoh orang sabar, Nabi Musa dan Nabi Khedir alaihi wassalam. Laper luar biasa, dodok sa kampung minta makan, enggak ada ya enggak? Nasi, lihat rumah mau roboh, ngajak Nabi Musa yuk dibangun. Sabar atau enggak sabar? Sabar, orang sabar itu tidak menunjukkan kelemahan. Orang sabar itu menampilkan kekuatan. Itu namanya sabar. Contoh, yang lain. Semua orang sabar belum nih. Jadi selama ini konsep sabarmu benar atau salah? Pertahun-tahun itu salah. Saya mau nanya. Bayi sabar. Betul ya? Yang ditunjukkan itu lemah atau langsung tangi? Tangi. Berjuang lagi. Itu namanya sabar. Ibu. Ibu melahirkan. Sakit atau enggak sakit? Sabar atau enggak sabar? Bayi ini lahir ngakak mau nangis? Maksudnya ibunya itu loh. Ibunya ngakak atau nangis? Ibunya ngakak. Bayinya nangis, ibunya ngakak. Ketawa, bahagia. Padahal itu masih sakitnya luar biasa. Orang sabar itu menampilkan yang enak? Enak. Jadi kalau istri sabar, suaminya garang, istrinya senyum? Senyum. Orang bilang, Wedo sabarikoyok? Ngunu. Kalau perngat-perngut enggak disebut? Betul kan?